Berhenti nonton film dewasa dan COLI, bikin cewek lebih suka sama lo. Apa iya bro? Warning, ini bukan video tentang cewek, tapi tentang citra diri sebagai pria. Bro Toksi udah 3 bulan berhasil jalan Nova. Setelah ikut program konsultasi Nova Mastery dan ngobrol langsung sama tim pria 100%, dia jadi jauh lebih gampang menjauhkan diri dari PMU. Setelah berhasil, dia sadar satu fenomena aneh. Cewek-cewek kelihatan jadi lebih suka sama dia. Lebih betah diajak ngobrol, gak dingin, gak cuat. Bahkan beberapa ada yang mau diajak jalan. Ajaib kan? Senang siampur bingung. Bro Toksi cerita ke sobatnya Bro Bayu. Dia nanya, apa sih yang sebenarnya dilihat cewek waktu kita Nova? Bro Bayu kasih jawaban yang mengejutkan banget. Yang dilihat cewek saat lo sedang ngejalani Nova? Gak ada bro. Cewek gak akan lihat apapun saat lo Nova. Apalagi, kalau lo Nova-nya tujuannya cuma ngitungin hari. Cuma pengen nahan sampai seminggu, sebulan, setahun, dan sebagainya. Buat cewek, itu gak penting. Dengar jawaban ini, Bro Toksi kaget. Lebih kaget daripada pas dia PDKT chat sama cewek, tapi yang balesin malah pacar si cewek. Masa? Ternyata Nova-nya gak ngaruh. Tapi ternyata, Bro Bayu belum selesai. Dia lanjutin penjelasannya. Ya, Nova-nya gak ngaruh kalau lo cuma ngitung-ngitung hari, bro. Lain ceritanya, kalau lo Nova-nya terus lo pakai waktu dan energinya, buat hal-hal positif lainnya. Ini yang bakal dinotis, diperhatikan sama cewek. Disadari sama keluarga, temen, rakan kerja, dan orang-orang di sekitar lo. Gue jelasin satu-satu ya. Yang pertama, fenomena kenapa cewek jadi kelihatan lebih gampang didekati pas lo Nova-nya. Itu sebenarnya bukan ceweknya yang jadi lebih ramah, Bro. Tapi karena lo-nya yang jadi percaya diri. Kok bisa? Dengan melakuin Nova-nya, secara gak langsung citra diri lo naik, Bro. Lo jadi sadar, kalau lo itu kuat menahan nafsu. Lo itu beda dari cowok kebanyakan. Yang kalau SNGE dikit, harus olahraga 5 jari. Lo tahu kalau lo itu gak dikendalikan nafsu, tapi malah bisa mengendalikan nafsu. Karena lo tahu sedang melakukan hal yang baik, hal yang gak mudah, hal yang punya tujuan bagus. Ini bikin rasa percaya diri lo naik. Sama rasanya kalau lo keluar rumah. Lo biasanya gak mandi, pakai baju lecek, kotor, jorok. Terus kali ini, lo keluar rumah dengan keadaan bersih, wangi, pakai pakaian yang paling bagus. Pasti, rasa percaya diri lo naik, kan? Nova-nya itu, ibaratnya pakaian bagus buat mental, kejiwaan, dan cinta diri lo. Pas lo ngeriak kalau diri lo itu keren, otomatis, itu akan tercapmin pas ngobrol sama cewek. Lo jadi lebih enjoy, lebih santai, gak insecure, gak overthinking pas ngobrol. Akibatnya, ngobrolan lebih enak, dia jadi lebih enjoy dan jadi tertarik sama lo. Di pikiran si cewek pasti kebayang, eh ada yang beda dari situasi ini. Kelihatan lebih menarik, lebih percaya diri. Dan tau gak bro, berdasarkan study dari Norman Lee tahun 2020, kepercayaan diri itu adalah hal paling seksi yang dilihat cewek dari seorang pria. Wajar, lo makin pede, cewek jadi makin suka. Dan yang lebih ampuh lagi, pede dari Nova-nya ini bukan sekedar karena faktor luar, bukan sekedar karena otret atau gadget yang keren, tapi karena sesuatu yang muncul dari dalam diri lo. Ini efeknya berkali-kali lebih ampuh, bro. Dengar penjelasan itu, Brotoksi jadi makin paham efek positif dari Nova-nya yang dilakuinya. Dia juga ingat, sejak Nova-nya, obrolannya sama cewek jadi lebih nyambung. Dia jadi gak gampang setelah tingkah, dan sekarang ngerasa lebih berkarisma dan berbibawa. Kira-kira kenapa ya bisa gitu? Brotoksi bilang lagi, Itu wajar bro, karena lo udah berhasil membersihkan pikiran lo dari sampah-sampah kotor. Bayangin bro, tiap hari lo liat film dewasa, tiap hari lo liat cewek dalam keadaan dipakai, dianggap sebagai objek. Ini kalau keterusan di dunia nyata, bikin lo jorok terus kalau ngeliat cewek. Lagi ngobrol apa yang dipikirin apa, pasti harusnya fokus denger suara dan liat wajahnya. Mata lo jelalatan liat bagian tubuh lain si cewek. Wajarlah, kalau cewek ngerasa risih. Pas berhenti pampu, lo jadi bisa berpikir dengan jernih, ngeliat cewek sebagai manusia. Pas ngobrol, lo lebih perhatikan apa yang mereka ucapkan. Bukan asik sendiri sama pikiran yang jorok. Mata lo bisa fokus mempertahankan kontak mata, gak berkeliaran kemana-mana. Ini bikin lawan bicara, jadi kerasa dihargai. Lo sendiri juga karena gak ada pikiran aneh-aneh, jadinya lebih gak salah tingkah, gak nervous, lebih tenang. Wajar, kalau obrolan jadi lebih nyambung, apalagi sejak lagu NoFap. Lo jadi lebih sering belajar komunikasi kan? Lebih sering coba ngobrol sama orang lain, gak cuma asik seharian di depan HP. Ini yang bikin kemampuan komunikasi lo naik, bro. Dengar ini protoksi langsung jadi sumbernya. Terus dia juga ngebahas satu hal. Langsung mulai paham dimana hal-hal yang bikin dia jadi lebih disukai. Terus dia juga ngebahas satu hal. Dimana cewek-cewek bilang, penampilannya sekarang jauh lebih bagus daripada dulu waktu masih kejanduan BOKEP. Kira-kira kenapa ya? Robayu jelasin lagi. Itu bukan karena NoFap-nya, bro. Tapi karena gue perhatikan, sejak mulai program NoFap, lo jadi lebih rutin olahraga. Lo jadi lebih sering angkat beban di gym. Energi yang biasanya dipakai buat mencaki si Johnny di kamar. Sekarang lo pakai buat mengangkat desi. Mencaki si Johnny, cuma bikin tangan pegel, muka pucat, ekspresi lemes. Olahraga angkat beban. Bikin sehat, otot bertambah, badan cip tegak. Wajar kalau cewek notice hari itu. Apalagi lo masih muda. Rutin ke gym bentar, perubahannya udah kelihatan. Dan satu lagi sih, bro. Lo jadi lebih rajin ngelakuin self-care. Lebih rajin ngerawat diri. Sabun yang tadinya abis dipakai buat mencaki si Johnny, sekarang dipakai buat mandi bersih dan wangi. Lo bahkan sekarang punya sabun muka. Punya parfum. Punya deodoran. Itu yang bikin lo lebih glowing dan diperhatikan sama cewek. Kebiasaan hidup sehat, sama kebiasaan merawat diri. Dulu waktu lo masih kejanduan olahraga lima jari. Mungkin bercermin lihat muka lo sendiri aja muak rasanya, bro. Ada rasa minder. Gak beda. Malu. Plus ngerasa berdosa. Tapi sejak lo ngelakuin no vibe dan olahraga, lo jadi bisa lebih menghargai diri sendiri. Awalnya lo suka bercermin buat ngelihat palm otot abis nge-gym. Lama-lama, lo perhatikan juga wajah, muka, rambut, dan gigi. Lo rawat, lo jaga kebersihannya, lo bagusin semuanya, jadilah penampilan lo makin enak dilihat. Dengar penjelasan bro Bayu, bro Toksi jadi makin paham dan makin mantap sama perjuangannya. Dia jadi ngerti. Kalau berhenti nonton film dewasa dan olahraga lima jari, itu banyak banget kebaikannya. Dan kebaikan itu, yang paling pertama ngerasain adalah dirinya sendiri. Dia jadi malu sama dirinya di masa lalu. Yang selalu cari pembenaran atas kecanduannya nonton film dewasa. Awalnya cuma nonton sesekali, akhirnya harus nonton tiap hari sampai ngerusak hidupnya. Untunglah, sekarang dia udah lepas dari hal itu. Pas ditanyain, apa tips paling apu yang berhasil bikin perubahan positif itu? Yang bisa bikin dia sukses no vibe sampai 3 bulan? Bro Toksi menyampaikan standpoint paling penting dari e-book webstronaut ke 100%. Yang terpenting saat no vibe, jangan cuma menghitung hari. Tujuan lo jangan cuma pengen no vibe selama X hari. Habis itu terus ngapain? Balik lagi ke kebiasaan lama, ubah tujuan lo bro. Pengen jadi cowok yang lebih baik, pengen jadi cowok yang punya karya, pengen jadi pria yang lebih sehat. Terus, alihkan energi pengen lo ke 4 hal ini. Level 1, ke pekerjaan atau sekolah. Level 2, ke olahrager. Level 3, ke self-care. Level 4, jadi kalau tiba-tiba pengen, muncul hasrat buat olahraga lima jari. Lakuin apapun yang berhubungan sama kerjaan dan sekolah. Yang bisa bikin lo lebih bisa cari duit banyak atau lebih pintar. Misal pengen no vibe, lo belajar bisnis. Atau beresin satu proyek yang masih pending. Atau belajar hal baru. Kalau dirasa berat, lo bisa pindah ke level 2, ke olahraga. Push up, pull up, squat, atau pergi ke gym. Masih kerasa berat. Turunin ke level yang lebih ringan, self-care. Cuci muka, rapihin wajah, sikat gigi, beresin kamar, setrika baju, cuci sepaku. Pokoknya hal-hal yang bikin lo lebih berhubungi. Masih berat juga. Turun lagi ke level 4, kopi. Lakukan hal apapun yang lo suka. Yang jadi hobi lo, sepanjang itu bisa menjaga lo olahraga lima jari. Misal main game, nonton film, sepedaan, berkebun, menulis, gambar, dan lain-lain. Masih sulit juga. Ada level ultimate, yaitu ibadah, doa, meditasi, ingat Tuhan. Liahkan tuh. Ada 5 level berisai yang bisa membantengi lo dari kegiatan mencegah isi Johnny. Bayangi, tiap kali lo pengen, terus tiap kali juga lo lakuin satu dari kegiatan di level tadi, dalam sebulan aja, lo akan lihat diri lo di versi yang lebih baik. Gak cuma cewek, bro. Berbagai hal dalam hidup lo juga akan mengalami peningkatan. Gue yakin kok, bro, lo bisa menguasai nafsu lo. Share di kolom komentar, bro. Kalau buat lo, kegiatan apa yang paling ampuh buat mengusir pikiran kotor? Kita saling berbagi ilmu biar saling dapat kebaikan. Salam ayo, man. Semangat, bro.